Intro Halo guys, selamat datang kembali di channel TV Otomotif Motor Scoopy menjadi angin segar bagi masyarakat Indonesia Dirilis pada tahun 2010 lalu, Scoopy ternyata sangat diminati oleh para pengendara Penampilan yang sederhana dengan model hampir mirip Vespa Memang memiliki daya tarik tersendiri bagi para peminatnya Terbukti pada tahun 2018, penjualan motor skuter ini melebihi 70 ribu penjualan jauh melebihi kompetitornya Harganya memang tidaklah murah, yakni berkisar 18-20 jutaan Namun harga bukan menjadi penghalang bagi para pembeli Karena sudah banyak beredar Scoopy bekas dengan harga yang sangat terjangkau Mau tahu berapa saja sih harga Scoopy bekas? Simak video ini sampai selesai dan temukan jawabannya Inilah dia lagi cari Honda Scoopy bekas versi pelek 12 inci Harganya enggak sampai 15 juta rupiah versi dari TV Otomotif Desain Honda Scoopy velg 12 inci Pada tahun 2018, new Honda Scoopy hadir dengan wajah yang lebih segar Hal ini guys dikarenakan untuk mencapai pasar anak-anak muda yang menginginkan colorful Menurut direktur pemasaran PT AHM Thomas Wijaya, new Honda Scoopy kini mengalami sedikit perubahan Khususnya pada grafis desain strip dan pilihan warna baru Sehingga diklaim mampu menguatkan karakter trend center Motor unik, fashionable, dan modern Untuk model lanyar ini, new Honda Scoopy dipasarkan dengan 7 varian warna baru Dengan konsep sporty dan stylish Varian stylish diklaim dengan tampilan strip elegan Varian stylish ini memiliki 4 pilihan warna Yaitu warna terbaru, stylish matte red, dan stylish white Serta pilihan warna yang telah ada sebelumnya Yakni stylish matte brown, dan stylish black Untuk varian Honda Scoopy sporty hadir dengan desain strip lebih sporty Dengan grafis chicard flag Varian sporty ini tersedia dalam 3 varian warna Yakni sporty white, sporty red, dan sporty black Warna mana nih yang menurut kamu paling layak dibawa pulang? Namun sebelum lanjut, klik dulu tombol loncengnya ya Biar kalian gak ketinggalan info baru dari channel ini Mesin Honda Scoopy velg 12 inci Motor Scoopy memiliki mesin yang tidak terlalu besar Karena hal ini juga membuat Scoopy irit bahan bakar Perlu diketahui juga bahwa Scoopy menggunakan mesin 4 langkah SOHC Dengan pendingin udara ISP bersilinder 110cc Dari mesin tersebut, Scoopy bisa mendapatkan tenaga sebesar 9,1 PS pada 7.500 RPM Sedangkan torsi puncaknya mencapai 9,4 Nm pada 6.000 RPM Dengan mesin dan performa yang seperti ini, berapa sih kisaran harga Scoopy? Tonton video ini sampai habis ya Fitur Honda Scoopy velg 12 inci Honda Scoopy guys tentunya berfitur ciamik Dengan fitur kombi brake system, kamu dapat melakukan pengereman dua roda sekaligus Yaitu depan dan belakang dalam satu tuas rem Sehingga pengereman lebih seimbang dan lebih safety Tersedia juga fitur brake lock yang berfungsi untuk mengunci rem saat dipakai Fitur brake lock digunakan terutama saat parkir Khususnya saat parkir diturunan atau tanjakan Jadi saat parkir ditanjakan atau turunan Jangan lupa ya direm dan aktifkan brake lock Sehingga motor tidak roboh Karena motor bergerak maju atau mundur Fitur ISS pun memberikan kemampuan pada motor untuk mati sejenak saat keadaan idle Biasanya fitur ini harus diaktifkan dulu baru bisa dipakai Saat sudah aktif, maka jangan kaget kalau Honda Scoopy kamu mati saat di lampu merah Untuk menghidupkan kembali cukup putar gas dan motor siap jalan kembali Scoopy terbaru menjadi metik pertama yang menggunakan lampu LED proyektor sebagai lampu utama Cahaya yang dihasilkan lebih terang dan lebih fokus Dengan pemakaian lampu LED otomatis Konsumsi listrik juga lebih kecil dan lampu lebih awet Fitur ini hadir bersama dengan sistem keamanan motor yaitu kunci motor Fitur anti-taf dan answar back system bekerja dengan menggunakan remote Anti-taf sendiri atau anti-maling adalah fitur yang berfungsi Dengan menggunakan sensor getar sehingga jika ada getaran pada bodi motor secara kasar Akan berbunyi alarm Sementara pada fitur answar back systemnya merupakan fitur pencarian motor pada saat di parkiran Jika kamu susah mencari motor di parkiran, maka fitur ini sangat berguna Saat diaktifkan, maka kita bisa memencet remote Dan akan ada buzzer yang berbunyi disertai kedipan pada lampu C-nya Dan ketemulah motor kamu Honda Scoopy 2018 sudah dibekali dengan soket untuk melakukan pengecesan smartphone atau gadget lainnya Keluaran maksimalnya adalah 12V atau 12W Speedometer yang digunakan pada Honda Scoopy model 2018 ini merupakan kombinasi digital dan analog Selain itu guys, dilengkapi juga eco-indikator sebagai penanda saat kita berada pada kondisi eco-riding Dengan eco-riding, maka konsumsi bensin akan lebih irit Dengan bagasi 15,4 liter, lebih dari cukup loh untuk membawa ces hujan dan perlengkapan kecil berkendara lainnya Seperti misalnya sarung tangan ataupun masker Honda Scoopy 2018 juga sudah menggunakan velg baru dengan ukuran 12 inci Dikombinasikan dengan bantu bless Untuk keunggulan bantu bless tentu sudah pada mengerti semua bukan? Di antaranya adalah tidak langsung habis angin saat tertancap paku Namun jangan lupa, punya bantu bless juga harus dirawat Bagaimana? Fiturnya keren bukan? Kelebihan Honda Scoopy Velg 12 inci Motor model retro Scoopy keluaran AHM ini tentunya memiliki beberapa kelebihan Yang membuat motor ini dapat bersaing di pasaran Kelebihan tersebut antara lain adalah dari sisi mesin tentunya Dengan ditopang mesin 110 cc, Scoopy sangat irit bahan bakar Selain itu, suspensi Scoopy juga terbilang oke Tapi dengan catatan saat digunakan sendirian Kelebihan lainnya adalah ground clearance tinggi dikarenakan band yang tebal Kelebihan yang paling membuat pengendara senang adalah adanya charger smartphone pada Scoopy Jadi guys, kalian tidak perlu cemas apabila smartphone kehabisan baterai Charger smartphone sudah ada, lalu apa lagi sih kelebihan Scoopy? Hal tersebut adalah sudah adanya inovasi ISS Sistem ini berguna untuk menghemat konsumsi bahan bakar Cara kerjanya adalah mesin mati sendiri ketika berhenti lebih dari 3 detik Cara menyalakannya sendiri hanya tinggal menarik gas Scoopy Masih kurang? Kelebihan lainnya adalah sudah adanya Kombi Brake System Kelebihan ini tentu sangat berguna untuk mengoptimalkan proses pengereman Sehingga Scoopy cepat pelan atau berhenti Tentunya pengereman merupakan hal yang sangat penting ya untuk dipertimbangkan dalam memilih motor roda 2 Pastikan kamu selalu aman di jalanan Harga Honda Scoopy Velg 12 Inci Honda Scoopy pertama kali diluncurkan di Indonesia pada tahun 2010 Dari rentang tahun tersebut tentu telah banyak Scoopy bekas yang beredar di pasaran Akan tetapi perlu diingat juga bahwa harga Scoopy bekas ini tetap bisa naik maupun turun Hal ini dikarenakan setiap daerah mempunyai harga yang berbeda-beda Dan kondisi Scoopy bekas itu sendiri Sudah penasaran ya? Langsung saja Honda Scoopy FI New tahun 2016 adalah 12,5 juta Kemudian tahun 2017 12,6 juta Jika tahun turunnya adalah 2018 maka guys harganya naik lagi yaitu sekitar 13,8 juta Kemudian Honda Scoopy FI New tahun 2019 harganya dibantrol dengan harga 15,2 juta Karena memang masih baru Bagaimana? Kamu berminat membelinya? Sangat murah sekali bukan? Hanya butuh 15 jutaan saja kamu sudah dapat motor skuter yang ciamik ini Kira-kira motor mana nih yang jadi favoritmu? Share pendapat menarikmu di kolom komentar ya Semoga informasi tadi bermanfaat Terima kasih sudah menyaksikan channel kami Marium Bangun TV Automotive dengan cara klik tombol subscribe, like, share, dan aktifkan tombol loncengnya Sampai jumpa di video berikutnya Dan jangan lupa tonton video yang lainnya ya Terima kasih sudah menonton